India Kalang Kabut, RI Masih Larang Ekspor CPO Larangan Indonesia atas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk-produk turunannya membuat 290 ribut ton minyak nabati yang seharusnya dikirim ke pelabuhan dan pabrik minyak di India jadi terhambat. Gangguan pengiriman itu terjadi setelah pemerintah Indonesia melarang ekspor produk minyak sawit termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, minyak sawit merah atau red palm oil atau RPO, palm oil mill effluent atau pome, serta refined, blaze, deodores atau RBD palm olein, dan minyak jelanta atau used cooking oil. Kalangan pejabat India mengungkapkan larangan itu akan menyebabkan kelangkaan minyak sayur di negara tersebut. Indonesia memproduksi sekitar 60% minyak sawit dunia dengan sepertiganya dikonsumsi oleh pasar domestik. India, China, Uni Eropa, dan Pakistan termasuk di antara pelanggan utama minyak sawit Indonesia, Ungkap AFP. India adalah importer minyak sawit terbesar di dunia dan mengandalkan sekitar 700 ribu ton minyak dari Indonesia setiap bulan. Selain India, pelaku bisnis minyak sawit dari Pakistan sebelumnya berharap Indonesia meninjau ulang soal kebijakan ekspornya itu. Sementara itu, Malaysia berjuang penuhi permintaan lebih tinggi. Eksportir minyak sawit terbesar kedua, Malaysia, tengah berjuang untuk memenuhi jumlah permintaan yang lebih tinggi. Untuk pengiriman cepat, Malaysia meminta harga mendekati rekor tertinggi. Saat ini, para pembeli minyak sawit bergegas memesan dan membeli minyak dari Malaysia. Tapi, Malaysia belum bisa memenuhi permintaan, kata Sandi Bayoria, CEO Sunfin Group, sebuah perusahaan pialang dan konsultan minyak nabati. Malaysia wajib memenuhi komitmen lama mereka dan tidak dapat menyediakan minyak sawit untuk pengiriman cepat, katanya. Pengiriman minyak sawit menyumbang hampir 60% dari seluruh pengiriman minyak nabati dunia. Minyak sawit bisa digunakan dalam segala hal, seperti memasak, produksi kosmetik, sampai pembuatan produk-produk pembersih. Indonesia sebagai produsen utama menyumbang sekitar 1 per 3 dari semua ekspor minyak nabati. Sedangkan India mengalami masalah, 2 per 3 kebutuhan minyak nabati India dipenuhi dari impor. New Delhi mengandalkan minyak sawit setelah pasokan minyak bunga matahari dari eksportir utama Ukraina dihentikan karena invasi Rusia. Minyak lapa sawit sempat diperdagangkan dengan diskon yang besar dibandingkan dengan minyak kedelai dan minyak bunga matahari pada awal bulan ini. Hal itu mendorong India meningkatkan pembelian minyak sawit untuk kebutuhan pada Mei, kata seseorang dari salah satu perusahaan perdagangan global yang berbasis di Mumbai. Sementara itu, negara-negara kawasan Laut Hitam menyumbang 60 persen produksi minyak bunga matahari dunia dan 76 persen ekspor minyak bunga matahari. Sedangkan Indonesia dan Malaysia menyumbang sebagian besar pengiriman minyak sawit global. Argentina, Brazil, dan Amerika Serikat adalah pemasok utama minyak kedelai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!